Hai teman-teman kita sedikit berbicara tentang tambal ban ya ini ada pengertian tambal ban ataupun bagi teman-teman atau siapa aja yang mau berprofesi sebagai tambal ban mungkin ya mengisi waktu luang ataupun pekerjaan tetap ya jadi perlengkapan tambal ban itu sebenarnya simpel ya ini kita uraikan ya atau kita terangkan yang sederhana ya yang intinya yang pertama kompresor ini kompresor ya ini yang utama kita harus punya kalau kita mau nambal ban ya yang kedua pisau congkel bisa congkel ya kalau jenisnya mungkin macam-macam tapi yang jelas untuk bisa congkel ya yang ketiga kita punya penggosok ataupun kertas amplas ya yang dimodifikasi sendiri ya terus kita punya gunting gunting ya teman-teman terus kita punya kunci pas 19 satu lagi kita harus punya kunci 12 ya ring pas terus kita harus punya tang tang ini kan fungsinya kan mungkin sama-sama tahu lah ya tak cabut paku atau duri yang nempel dia terus kita harus punya kunci atau pembuka pintel ya kalau punya saya seperti ini ada dua jenis ya teman-teman panjang sama pendek ya terus kita harus punya karet karet bakaran ya nah sejenis ini terus kita harus punya ini alas ya alas untuk congkel pelak supaya jangan ada lecet ataupun gimana ya kalau mungkin masalah alas masing-masing kali ya ya kita harus menyediakan kore api atau mancis ya teman-teman nah terus bok lah gini perlengkapan kita tuh kita modifikasi aja bok ya terus kita ada yang namanya takaran takaran minyak bakaran ya yang dimodifikasi saya modifikasi sih dari botol minuman ya atau kaleng minuman nah seperti ini nah terus kita ikat sama kawat ya terus kita ini namanya minyak bakaran sepertus boleh minyak tanah boleh ataupun kalau saya menggunakan metanol ya terus ada lagi kain lap ya pastinya ya terus ada namanya bakaran ya ataupun kompor bakaran seperti ini yang udah dimodifikasi ya ah gitu ini mungkin kayu ya bantalannya seperti ini teman-teman ah dan yang terakhir kita harus ada air di dalam member untuk mendeteksi kebocoran ya mungkin seperti itu teman-teman teman-teman kurang dan lebihnya saya minta maaf kalau yang sering saya pergunakan sehari-hari begitulah untuk tambal ban ya teman-teman mungkin teman-teman bisa mencoba apa gimana nah tolong ya komennya kalau memang apa peralatan saya yang kurang ya pastinya saya sangat bangga kalau ada yang komen ya dan pastinya juga komennya yang mendukung untuk kelancaran saya bekerja mungkin seperti itu teman-teman ya terima kasih dan selamat malam selamat malam